Halo teman-teman semua apa kabarnya pasti dasar luar biasa masih dengan saya Josian dan kali ini saya mau bahas ya tentang market semakin dalam saya harus bagaimana ingat ya teman-teman dunia belum kiamat dan ini adalah seri motivasi jadi saya bukan mau memberikan analisa seputar market ya teman-teman ya nah ini kalau saya bukakan kepada teman-teman langsung aja dari coin market cap lagi-lagi per saat ini kena dump parah lagi 17% ya market cap itu ya teman-teman ya lihat disini dalam dan merah-merah-merah-merah udah intinya sih teman-teman pasti udah pusing lah kalau ngelihat market seperti ini ya nah lalu apa sih yang harus kita lakukan jadi teman-teman kemarin saya mengadakan live ya di YouTube saya dan saya berharap nih teman-teman nonton lah ya sampai komplit lah ya semoga bisa memotivasi juga teman-teman di live YouTube saya itu saya tanya pada rugi berapa minus berapa gitu ternyata banyak teman-teman loss 14 juta ini kalian lihat sendiri ya asin 40 sisa 18 ya kan loss 180 ya dulu saya pernah 100 juta loss sisa 30 ya teman-teman nih loss 30 23 juta dan masih banyak teman-teman ya bahkan ada yang ratusan juta nah apa yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semoga bermanfaat yaitu ini teman-teman ini market sekarang kondisinya lagi crash jatuh ya teman-teman ya ada hal penting yang ingin saya sampaikan supaya teman-teman tidak semakin loss dalam ya teman-teman ya yaitu begini banyak orang di luar sana yang menebarkan aura positif aura positifnya itu adalah ayo serok lagi ayo serok lagi teman-teman saya sudah sering mengatakan kalau Anda masuk di market crypto itu masukkanlah uang dingin ya uang dingin uang dingin itu maksudnya Anda udah rela hilang ini rela rela ikhlas hilang contoh ya kita ambil ya kita ambil misalkan Anda relanya hilang 10 juta teman-teman udah kalau Anda rela hilang 10 juta kalau ini nyangkut atau bahkan kasarnya ini hilang bener-bener ya Anda harus rela udah gitu aja misal ya misalnya Anda yang ambil disini awalnya ya terus kemudian marketnya turun nih turun nah bisa contoh ya disini misalnya Anda ambilnya 5 juta nih oke 5 juta terus marketnya turun misal Anda ambil lagi disini 5 juta berharap naik udah habis dong ya tadinya 5 juta sisa 5 juta nah di bawah sini ambil lagi 5 juta berarti udah habis ya jadi modalnya ini kan modal awal ya udah habis 10 juta nya ternyata nih wih ternyata dia turun lagi nih udah sampai disini nih nah ini yang tidak boleh ya teman-teman ya saya tulis disini stop menambah menambah oke stop menambah Anda tidak boleh nambah lagi teman-teman karena apa ingat ya profil resiko yang bisa Anda tanggung itu adalah 10 juta jadi Anda stop menambah tidak boleh nambah lagi teman-teman kalau Anda nambah lagi nah disinilah yang sering saya sebut itu perjudian enggak boleh teman-teman kalau misalnya Anda memang sudah katakan udah rela gitu ya bahwa lossnya itu 10 juta ya sudah selesai terus gimana dong bang jos misalnya nah disinilah Anda butuh yang namanya sabar teman-teman cuman bisa ini kalau market crash jatuh lagi jatuh lagi Anda cuman boleh sabar teman-teman nah pertanyaannya seperti ini jika jika ya marketnya ini enggak naik-naik dia cuman ada disini terus kasarnya gini lah kita ngomong disini aja naik turun naik turun berhari-hari berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan atau bahkan turun lagi ayo gimana nah saya punya opsi kepada teman-teman silahkan teman-teman pakai yang jelas satu move on Anda enggak boleh menangisi ini teman-teman Anda enggak boleh cuman bengong-bengong melihat ini Anda harus move on itu dulu yang kedua life must go on artinya hidup Anda harus tetap berjalan teman-teman enggak boleh berhenti masa iya sih karena market crash Anda berhenti tidak boleh ya tidak boleh life must go on jadi harus melanjutkan hidup yang ketiga carilah nah carilah pekerjaan lain pekerjaan lain atau gampangnya itu income lain lah ya saya tulisnya income nah ya lain dari mana nah lain ya bisa dari bisnis online ya bisnis online ya terus kemudian konten kreator konten kreator nah terus kemudian bikin website website terus kemudian apa lagi banyak affiliate ya affiliate terus kemudian apa lagi broker ya kemudian apa lagi jualan ya jualan misalnya apa mie ayam apa segala macam pokoknya intinya Anda harus keluar dari zona tekanan ini teman-teman market lagi crash kita gak tahu kapan bangkitnya tapi ingatlah Anda harus lakukan move on ini ya yang ingin saya pesankan itu jangan sampai Anda berdiam diri hanya melototin market jadi target saya ya atau ya motivasi saya buat kalian semua lah ya yaitu jangan flototin market ya jangan teman-teman kalian harus tetap move on kalian harus tetap bergerak kalian harus tetap berkarya kalian harus tetap berusaha ingat ada orang tua kalian ada anak saudara kalian ada keluarga kalian ada orang lain yang butuh ditolong juga jadi kalian harus bergerak harus buat sesuatu market crash it's okay tapi pikiran kita gak boleh crash semangat kita gak boleh crash tetap sabar ya sabar aja kuncinya itu sabar tetap ditahan aja nih ya sabar ya karena ingat teman-teman orang sabar cuannya lebar nanti juga akan naik dan teman-teman cuan sampai ketemu di video selanjutnya semoga bermanfaat dan see you bye bye